Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin heran mengapa Jokowi dibawa dalam urusan sengketa pilpres hingga diminta untuk dipanggil sebagai saksi dalam sidang MK. Sebelumnya, Hakim MK Arief Hidayat juga mengatakan kurang elok jika seorang kepala negara dipanggil ke sidang sengketa pilpres. Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin merespon permintaan koalisi masyarakat sipil yang ingin Mahkamah Konstitusi menghadirkan Presiden Jokowi Dodo dalam sidang sengketa pilpres. Ngabalin balik mempertanyakan apa urusan Presiden dengan sengketa pilpres. Menteri saja menjelaskan kau enggak bisa bertanya apalagi Presiden bikin apa? Apa urusannya ada sengketa pemilu kok Presiden dipanggil ke Mahkamah Konstitusi? Apa urusannya sengketa pemilu? Malu-maluin ngurus-ngurus perselisihan suara hasil pemilu kok Presiden dibawa-bawa ke sana. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sendiri juga sudah menolak permintaan koalisi masyarakat sipil agar MK memanggil Presiden Jokowi dalam sidang sengketa pilpres. Menurut Hakim MK Arief Hidayat, kurang elok jika memanggil Presiden Jokowi yang bukan hanya merupakan Kepala Pemerintahan, melainkan juga Kepala Negara. Mahkamah sebetulnya juga apa yang kita memanggil Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia. Lihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, kalau hanya sekedar Kepala Pemerintahan akan kita hadirkan di perjidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai Kepala Negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder. Dengan alasan itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memanggil pembantu Presiden yang di empat Menteri Kabinet Indonesia Maju yang relevan dengan dalil memohon. Ini Hutan, BTV.